Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan belajar mengenai LUT, Lookup Table di Adobe Premiere Pro Oke, sebelum kita melanjutkan ke Adobe Premiere Pro, ada baiknya kita mengenal LUT dulu Apa sih itu LUT? LUT itu adalah Lookup Table Lookup Table ini digunakan untuk merubah atau mentransform, merimap sebuah input tertentu menjadi output yang transformatif atau output yang sudah berubah dari input awalnya Oke, mengerti ya? Jadi LUT itu dilakukan untuk melakukan perubahan warna, perubahan value Nah, di sini karena kita bekerja dengan RGB, video jelas maka LUT yang kita gunakan, value-nya itu menggunakan value RGB Nah, kalau misalkan kalian membuka file LUT, 3D LUT, itu menggunakan Notepad maka kalian akan melihat seperti ini Ya, value-nya akan terlihat seperti itu Oke, BTW LUT itu sebenarnya secara garis besar ya, itu dibagi menjadi dua jenis ya, yang pertama itu adalah 1D LUT dan yang kedua itu adalah 3D LUT Oke, 1D LUT itu adalah, ya, LUT satu dimensional itu adalah LUT yang digunakan hanya di pixel tertentu saja Oke, jadi hanya spesifik satu value saja Nah, misalkan 1D LUT A, ya, digunakan untuk merubah value warna red doang Nah, si warna red ini, itu akan berubah nanti nilai luminance-nya nilai black level-nya, atau dia hanya bermain kontras di warna red saja di pixel red doang Nah, dalam produksi cinematic itu biasanya, ya digunakan itu 1D LUT x 3, ya jadi dia bisa bekerja di tiga tempat, oke? di red, green, blue kenapa dalam produksi senema itu menggunakan 1D LUT? ya, karena dia spesifik gitu loh karena spesifik, dia bisa akurat, dan dia bisa mensupport dengan bit depth tertinggi ya, 10 bit, 12 bit HDR, dan lain sebagainya berbeda cerita dengan 3D LUT nah, BTW, buat kalian yang belum mengerti apa itu bit depth kalian bisa klik di atas oke, nah, beda ceritanya dengan 3D LUT ya, 3D LUT yang biasa kita pakai nih ya, karena simple 3D LUT itu kan dia bekerja langsung di RGB 1 LUT itu aja, table-nya itu sudah berisikan untuk mentransform di RGB di red, green, blue nah, kalau 3D LUT itu, ya dia hanya di 8 bit gitu loh karena value-nya, nilainya, itu kan 256, 256, 256 maka kalau kita gabungkan, maka rentang warnanya itu sekitar 16.777.2 sekian warna nah, kayak gitu, berbeda dengan 1D LUT yang bisa support sampai 10 bit gitu loh 10 bit ya bisa 1 miliar warna lebih gitu loh, kombinasinya nah, bagaimana ceritanya, kalau misalkan 3D LUT ini kita gunakan di footage 10 bit ya, tentu saja dia akan melakukan interpolasi dong interpolation, ya dari rentang warna yang 8 bit, maka dia akan dilebarkan dong, otomatis nah, dalam proses pelebarannya ini, maka value A dan value B itu akan diambil average-nya nah, itulah interpolation ya kalau penggambaran gampangnya, kalau misalkan kalian membuat slow motion bohongan ya, pakai trickstore dari 25 fps, kalian membuat jadi 50 fps misalkan ya artinya kan frame itu harus di-double, 25 ke 50, ya kan nah, dari setiap frame, di antara 2 frame itu akan dibuat sebuah frame artificial yang nilainya itu diambil antara frame 1 dan frame 2 oke, maka nilai rata-ratanya akan diambil maka terlihat seperti nambah framenya seperti slow motion, tapi sebenarnya slow motion bohongan nah, proses reproduksi dari frame A ke frame B itu kalau misalkan ada cacet biasanya itu akan menimbulkan artefak nah, artefak ini yang akan menimbulkan garis-garis ketika kalian menggunakan trickstore ya pengennya slow motion, tetapi frame rate rendah pemikiran macam apa itu ya makanya gue pribadi, kalau kalian ingin membuat slow motion ya gunakanlah frame rate yang benar-benar tinggi nah, dalam kasus ini, kalau grading kalau misalkan kalian ingin bekerja dengan footage yang beat depth-nya tinggi ya sebenarnya lebih baik kalian menggunakan load yang memang kompatibel dengan beat depth yang tinggi kayak gitu loh tetapi kan, karena ini adalah interpolasi warna bukan gambar jadi dia sebenarnya tidak akan terlalu kelihatan ya, tidak akan terlalu kelihatan perbedaannya nah, BTW untuk sebagian orang untuk membuat load itu kan kadang suka membuat di Adobe Lightroom ya tapi, untuk beberapa kasus ketika kita membuat load di Lightroom ya, ketika kita import di Adobe Premiere itu sering terjadi color shifting ya perbedaan warna ketika kita lihat di Adobe Lightroom kok warnanya asik tapi pas dimasukin Premiere kok warnanya bosok gitu loh why? kenapa? gitu loh nah, kalau menurut gue pribadi ya, itu mungkin mungkin itu karena ada value yang tidak ada di Adobe Premiere yang kita ubah di Adobe Lightroom ya ya, kalau gue pribadi sekarang kalian membuat load load yang kalian gunakan itu lebih diperuntukkan untuk video ya sudah kalian membuat loadnya itu di software video gitu loh makanya kalau gue pribadi kalau bikin load ya bikinnya di Adobe Premiere ataupun di DaVinci kayak gitu loh kelar oke, gue rasa kalian paham ya jadi, di sini kita akan melakukan praktek membuat load menggunakan Lumetri Color di Adobe Premiere Pro oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya BTW ketika kalian ingin membuat load tentu saja kita menggunakan workspace color dari Adobe Premiere Pro ya kenapa begitu? karena di workspace color itu di bagian sebelah kanan itu ada Lumetri Panel kita langsung diberikan Lumetri Panel nah, BTW di sini gue menggunakan footage dari Avda Film School ya, menggunakan kamera Ari Alexa menggunakan profile picture Log C nah, di sini gue akan mengambil bagian ini ya, untuk contohnya yang pertama akan kita lakukan adalah membuat adjustment layer ya nah, di bagian adjustment layer kita pilih adjustment layer ya di sini oke kita tambahkan efek Lumetri add Lumetri Color Effect ya kita akan melakukan basic correction dulu kita akan color correct dulu oke kemudian kita lihat Lumetri Scoop-nya di bagian ini oke, buat acuan seperti biasa gue akan menambahkan kontras dulu ya, karena ini agak tengah jadi gue akan menambahkan kontras secara linear aja oke, secukupnya kemudian gue akan menambahkan saturation sebagian oke ya, seperti ini misalkan ya contohnya BTW sebelum dan sudah sebelum sesudah oke misalkan gue ingin melakukan color grading tentu saja gue akan tambahkan adjustment layer ya di adjustment layer ini nah ini BTW supaya nggak bingung ya adjustment layer pertama kita rename kasih nama color correct misalkan ya kemudian di adjustment layer 2 kita kasih nama grading ya karena yang akan kita export itu ya load grading-nya doang gitu loh jangan color correction-nya juga gitu kan ya bisa dua-duanya bisa tetapi di sini gue cuma mau buat look buat color grading only gitu ya di bagian grading kita tambahkan efek lumetri ya kita pilih jangan lupa adjustment layarnya harus benar ya di bagian grading oke nah di bagian grading ini misalkan gue akan tambahkan typical color grading yang pada umumnya gitu ya till orange misalkan gitu ya di highlight kita tambahkan bluish agak dark di shadow kita tambahin till kemudian di midtone kita tambahin orange yang agak cukup gitu orangnya oke shadow-nya turun dikit lagi misalkan seperti ini ya contoh-contoh sebelum sesudah oke nah sekarang grading kita akan kita export ke cube misalkan ya kalau misalkan kalian mau jadiin look juga gak ada masalah gitu loh kalau gue pribadi lebih suka menggunakan format cube di desktop misalkan ya kasih nama till orange soft gitu oke save nah sekarang kita akan uji coba ya kita hapus yang ini setengah misalkan kita masukkan adjustment layer oke kita pindah nih di bagian editing misalkan ya ini yang defaultnya Premiere Pro nah disini kan dia tidak ada efek untuk color grading gitu ya kita tambahkan dia lumetri color di bagian ini ya ini belum di color grade nah kita masuk ke kreatif oke kemudian kita browse nah kita cari look yang kita sudah bikin tadi nah seperti ini ya jadi sebelum sesudah ya hasilnya persis sama jadi loot yang kita bikin tadi ya jelas bisa dipakai dimana aja gitu loh mau itu di Premiere Pro mau itu di DaVinci mau itu di foto sekalipun ya kalau gue pribadi ketika membuat loot ya membuat look membuat gradingan ya itu dia gak akan terlalu lebay bikinnya karena ketika kita masukin look tadi kalau misalkan kurang ya itu intensitasnya tinggal tambahin aja oh ini kurang kurang berasa nih ya tambahin aja intensitasnya oh terlalu berasa ya kurangin aja gitu loh makanya kalau gue pribadi kalau membuat loot itu warnanya biasanya gak akan terlalu lebay warnanya kayak gitu ngerti ya gampang ya oke seperti itu ya jadi membuat loot di Adobe Premiere itu cukup mudah nah BTW ketika kalian membuat loot itu sebaiknya menggunakan footage video jangan foto kenapa seperti itu ya kalau contohnya aja ya ini di kamera Sony ketika kita melakukan foto maka picture profile yang digunakan itu adalah picture profile still berbeda picture profilnya kalau kita menggunakan video ya video itu menggunakan picture profile movie nah 2 picture profile ini perbedaannya jauh banget dari segi kontras dan color space yang digunakan nah jadi kalau misalkan kalian membuat loot ya sebaiknya kalian menggunakan video di mode video oke dengan picture profile movie kalau kalian menggunakan Sony ya supaya nanti ketika kalian membuat loot itu maka loot itu akan menjadi loot yang bisa fleksibel bisa dipakai dimana aja seperti itu ya oke sekian dulu dari gue kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah see you next time semoga bermanfaat dan terus berkarya selamat menikmati 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 selamat menikmati